Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di sini teori bermain kontemporer dibagi menjadi empat Yang pertama, teori psikoanalisa Kedua, teori modulasi Ketiga, teori metakomunikatif Keempat, teori kognitif Yang pertama, ada teori psikoanalisa Sigmund Freud 1920 mengemukakan teorinya yang disebut teori bermain psikoanalis Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya Sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak Dengan demikian, Freud melihat bermain sebagai sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan Hal ini berarti anak bermain karena mereka butuh melepaskan desakan emosi secara tepat Yang kedua, ada teori modulasi Teori modulasi juga dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama, ada arousal modulation teori Teori ini dikembangkan oleh Berlin 1960 dan dimodifikasi oleh Ellis 1973 Menekankan pada aktivitas anak yang bermain sendirian atau soliter Atau anak yang suka menjelajah sebagai objek yang ada di lingkungannya Menurut teori arousal, bermain di latar belakangi oleh adanya kebutuhan atau dorongan agar sistem syaraf pusat tetap berada dalam keadaan terjaga Jika terlalu banyak stimulasi, arousal akan meningkat sampai batas yang kurang sesuai dan menyebabkan seseorang mengurangi aktivitasnya Ellis menganggap bahwa bermain merupakan aktivitas untuk mencari rangsang atau stimulus yang dapat meningkatkan arousal secara optimal Yang kedua, masih teori modulasi Ada dari Bateson Bateson memandang bermain sebagai aktivitas yang bersifat paradoksial Karena tindakan yang dilakukan anak saat bermain tidak sama artinya dengan apa yang mereka maksudkan dalam dunia nyata Dalam bermain, terdapat unsur-unsur pura-pura di mana anak memainkan peran yang berada dari keadaan dan identitas diri mereka yang sebenarnya Peran tersebut dapat diubah sesuai dengan keinginan masing-masing Bateson juga mengungkapkan bahwa bermain tidak dapat dilepaskan dari konteks dan pengaruh lingkungan di mana permainan tersebut dilakukan Yang ketiga, teori metakomunikatif Teori metakomunikatif berpendapat bahwa anak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan melalui bermain Teori bermain metakomunikatif Diperopori oleh Bateson 1955-1976 dalam Dodge Cat dan Flair 2000 Yang memandang bermain sebagai deskripsi, kerangka, dan pemasang Bagi Bateson, bermain terjadi sebagai suatu peristiwa dalam suatu kerangka Tempat anak terlibat dengan pasti segala kejadian saat bermain Kerangka bermain digambarkan sebagai kerangka psikologi yang menandakan terjadinya aksi dalam bermain Selanjutnya ada teori kognitif Teori kognitif juga dibagi menjadi empat bagian Yang pertama menurut Jan Piasse Dalam teorinya, peran bermain dalam perkembangan anak yaitu mempraktekan dan melakukan konsolidasi konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya Menurut Piasse, dalam proses belajar, butuh adaptasi dan adaptasi membutuhkan keseimbangan antara dua proses Yaitu asimilasi dan akomodasi Bermain adalah keadaan tidak seimbang di mana asimilasi lebih mendominasi dibandingkan dengan akomodasi Imitasi juga suatu keadaan di mana ketidakseimbangan di mana akomodasi lebih mendominasi dibandingkan dengan asimilasi Saat bermain, anak tidak belajar sesuatu yang baru Namun mereka belajar mempraktekan dan mengkonsolidasi keterampilan yang baru saja diperoleh Walaupun bermain bukan menentu utama dalam perkembangan kognisi Tetapi bermain memberi sumbangan penting Selanjutnya, menurut Lev Vygosti Dalam teorinya, peran bermain dalam perkembangan anak yaitu memajukan berpikir abstrak Belajar dalam kaitan ZPD dan mengendalikan diri Vygosti Meyakini bahwa bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi anak Bermain simbolik mempunyai peran penting dalam perkembangan berpikir abstrak Menurut Vygosti, bermain adalah self-help tool Keterlibatan anak dalam kegiatan bermain dengan sendirinya mengalami kemajuan dalam perkembangannya Pandangan Vygosti mengenai bermain bersifat menyeluruh Yaitu selain untuk perkembangan kognisi Bermain juga mempunyai peran penting bagi perkembangan emosial anak Yang selanjutnya, Jerome Brunner Dalam teorinya, peran bermain dalam perkembangan anak yaitu memunculkan keluasan perilaku dan berpikir Imajinasi serta narasi mengatur kecepatan stimulasi dari dalam dan dari luar Brunner memberikan pendekanan bahwa fungsi bermain merupakan sarana mengembangkan aktivitas dan fleksibilitas Dalam bermain, suatu proses merupakan makna penting bagi anak dibandingkan dengan hasil akhir Brunner menekankan, naratif modus of thinking Bermain sangat berhubungan dengan naratif dalam hal bagaimana seorang anak memprestasikan pengetahuan dalam intensionalitas dan kesadarannya Yang selanjutnya, menurut Sutton Smith Smith mengemukakan bahwa bermain sebagai adaptif potensial Maksudnya bermain memberikan berbagai kemajuan, kemampuan sehingga anak dapat menentukan berbagai macam pilihan dan mengatur fleksibilitas secara baik Pentingnya bermain bagi perkembangan manusia adalah untuk menunjang potensi adaptif dalam artian luas Dari fungsi bermain, pada anak usia dini dapat membantu aktualisasi potensi otak karena menyimpan lebih banyak variabilitas yang secara potensial sudah ada di dalam otak Terima kasih telah menonton!